Presiden Jokowi Dodo menegaskan soal anggaran belanja alat utama sistem persenjataan harus digunakan dengan bijak. Hal tersebut ia sampaikan dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI, di lapangan Monumen Nasional Jakarta pada Kamis. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran yang dimiliki negara sangat terbatas untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan, karena ada kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan. Jokowi pun seolah mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tidak boros menggunakan anggaran. Namun, lebih kebijakan baik caranya maupun peruntukannya. Menurut dia modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan dalam negeri. Oleh sebab itu belanja alutsista harus mendorong transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta mengutamakan produk dalam negeri. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat dari ulang tahun ke-78 kepada tentara nasional Indonesia, dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas. Berdasarkan hasil survei per September 2023, dengan angka kepercayaan 83 persen sampai 90 persen. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas. Dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar, sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki, karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan, dunia saat ini sedang menghadapi krisis, utamanya krisis pangan, akibat perubahan iklim, dan akibat terganggunya rantai pasok dunia. 22 negara sudah melakukan, Oleh sebab itu, saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting, dan penentu stabilitas bangsa. Terakhir, kita ini telah memasuki tahun politik, saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman pada masyarakat, bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI, dan tetap lihara watak kasatria, selalu jadikan sabta marga dan sumpah prajurit, pegangan dalam bertindak. Demikian amanat dari saya, selamat bekerja, selamat mengakti untuk Nusa dan bangsa, Dirga Hayu TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ini info, bagaimana tanggapan kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.